Eng Ji Awong Jilid 26. Beberapa busu itu lompat menyusul, tetapi sesampainya di luar mereka telah kehilangan jago tua itu, maka diam diam mereka puji A Ye Kim Kong, yang pantas berani malang melintang dan nyalinya luar biasa besar. Gou Chong Gie dan Suma Siu Chi yang lantas saja melakukan penjagaan, mereka naik ke atas genteng, akan memandang keempat penjuru dan menduga kemana perginya si jago tua tiba-tiba mereka lihat satu bayangan berkelebat di arah timur, gerakannya gesit sekali, kakinya tidak menerbitkan suara apa juga. Tidak tempo lagi Chong Gie loncat maju, akan dilain saat ia sudah berhadapan dengan bayangan itu, yang segera serang ia dengan sebatang golok yang berkilauan. Ia berkelit ke kiri, dengan sebelah kaki terangkat, dengan sikap kim ki toklip atau ayam emas berdiri sebelah kaki berbareng dengan itu, selagi dengan dua jari kiri ia tekan senjata musuh, dengan ruyung lemasnya ia hajar senjata itu. Si penyerang tak dikenal tarik pulang goloknya dengan diputar turun, untuk diteruskan membacok perut, atas mana Chong Gie berlompat pula kembali ke kiri, lalu sambil berseru ia merabu pinggang musuh itu. Atas serangan pembalasan ini, penyerang itu loncat tinggi sampai setumbak lebih, lantas ia turun di samping. Bangsat, kau hendak lari kemana Chong Gie membentak sambil merangsek. Berbareng itu waktu, dari kaki tembok sebelah barat, ada seruan pundak rata, cucu menang ini bukan yang menggantung beras, mari kita di depan kuda menyambut saudara di sana, untuk lihat dari mana barang lolos atas. Ini, si penjahat menjawab kalau begitu, biarlah dia ini merdeka. Gou Chong Gie tahu artinya kata rahasia itu. Penjahat itu ajak rawannya undurkan diri, karena piausu ini bukanlah sasaran mereka, bahwa mereka baik susul lain kawannya. Karena ini, Chong Gie antap orang menyingkir. Ia tahu orang ada punya kawan, ia tidak mau sembrono. Itu waktupun ia lihat satu bayangan loncat keluar dari hotel menuju kepadanya, sambil berkata dengan pelahan Gou Piao Tauwia lantas bersiap, karena ia belum tahu bayangan itu kawan atau lawan. Oh, Chio Piao Tauwia menegur, setelah ia dapat melihat nyata. Apa kabar bayangan itu benar Chio Inpo? Jangan khawatir, Gou Chie Teh, sahup Piao Su itu. Najie Hiap sudah balik, ia suruh aku minta kau kembali, Piao telah dapat dirampas pulang, kau jangan kasih dirimu diakali musuh. Tadi penjahat gunai tipu daya memancing harimau turun gunung, syukur kita tak kena terjebak. Kusuhu pun tengah mencari sumasu Teh. Eh, mendengar itu, hatinya Chong Gia jadi legat, maka Tempo Inpo Taria, ia lantas ikut. Ketika mereka mendekati pintu, yang separuh tertutup, mereka titik dengar Nahao sedang bicara sambil tertawa, seperti juga ia bukan baharu saja melayani musul Yahai. Ji Wia sudah kembali? Bagus jago tua itu menyambut dengan suaranya di antara pintu angin. Kita jangan layani sebala kunyuk, segala maling ayam, biar mereka bikin onar sendiri. Aku si tua bangka memang paling bisa tahan sabar. Kita toh tidak rugi seberapa. Mereka putar otak, mereka repot, siap mereka menjadi panca longok, mereka tak peroleh hasil. Sekarang kau bisa saksikan wajahnya itu kawanan rimba hijau yang tak tahu malu. Sekarang kita harus lekas berangkat dari sini, supaya kita tidak ganggu pemilik hotel dan sekalian tetamunya yang sedang enak tidur, agar kita tidak dicaci orang. Kita berangkat jam 5, segala urusan kita boleh bicarakan pula di tengah jalan. Gou Chong Gie dan Suma Siu Chiang, begitupun yang lainnya, bungkam atas kata yang nyerocos itu. Baharu kemudian Siu Chiang tegasi, apa benar mereka harus berangkat jam 5? Musuh sembunyi di sekitar kita, apa mereka izinkan kita berangkat? Tidak tanya pula sepasang alisnya jago tua itu bangun. Jangan khawatirkan itu, kata ia. Aku sudah lihat, tidak nanti mereka akan berani main gila pula. Tetapi sembari mengucap demikian, ia kedipi matanya. Suma Siu Chiang tidak banyak omong lagi, ia lantas minta semua orang bersiap. Ketika kentongan berbunyi 5 kali, Nah ha o o perintah Jumos sediakan air cuci muka dan air teh, sesudah mana, mereka bayar sewaan hotel. Mereka berangkat jam 5 lewat tetapi cuaca masih remeng, tetamu lainnya masih tidur nyenyak. Untuk persiapan, orang membutuhkan lentera. Dalam rombongan ini, Jie Hiap na ha o o jalan di paling belakang, hingga dengan sendirinya ia jadi seperti piausu pengantar. Ia ada tenang. Tetapi kekhawatirannya Cong Hie berbukti bahwa penjahat tidak mau sudah dengan begitu saja. Jalan besar ada sunyi, penduduk masih belum bangun dari tidurnya. Selagi keluar dari pekarangan hotel, Cong Hie dan beberapa kawannya tampak satu bayangan berkelebat di atas genteng di rumah depan, tetapi memenuhi pesan Aie Kim Kong mereka diam saja, mereka cuma bersiap sendirinya. Dengan sabar orang jalan berrot, cuma tindakan kaki kuda dan keledai yang terdengar nyata. Gou Chong Gia lihat Jie Hiap tidak punya binatang tunggangan, sedang semua orang tak jalan kaki seperti dia, ia mau mengalah dengan serahkan kudanya, tetapi Jie Hian bersenyum, terus ia bersuit, menyusul mana dari petohonan lebat di tepi jalan lantas muncul seekor keledai hitam, yang sesampainya di depan orang tua itu lantas berhenti. Menampak ini, Cong Gia semua jadi kagum dan tertegun. Demikian orang berjalan, sampai cuaca pagi menjadi terang, hingga satu li kemudian, di depan mereka tampak gunung Tian Baksan tinggi dan panjang adalah pegunungan Tian Baksan itu, agung pemandangannya. Di kaki gunung ada sawah dan air. Hawa di situ membuat segar rombongan piausu itu, yang tadi telah tidak tidur satu malaman. Di depan mereka ada sebuah sungai kecil dengan jembatannya yang kecil juga. Di kali itu ada beberapa buah perau, yang orangnya tengah asyik menangkap ikan. Kesiao Coan jalankan kudanya dekat Jie Hiap, siapa bercokol di atas keledainya sebagai juga sedang tidur sambil berduduk. Tiba-tiba ia mendengar tindakan kaki kuda di sebelah kanannya, maka ia lantas menoleh, maka ia tampak, di jurusan timur selatan jauhnya setengah panahan di mana ada sebuah jalanan kecil, ada dua penunggang kuda, sesampai di tempat yang berlumpur, kuda mereka dikasih jalan pelahan. Seharusnya dua orang itu menyeberang di jembatan kecil itu, tapi ini mereka tidak lakukan, mereka seberangi kali di sebelah depan, di bagian yang cetek airnya. Lihat, Loo Chiam Poe, mereka rupanya ada mata penjahat, siiao Coan kata pada Jie Hiap. Buat apa perdulikan dia jawab si orang tua yang bertalakan matanya. Sampai di lain tepi, dua penunggang kuda itu kabur pula dengan kuda mereka itu. Rombongan Piausu sudah lantas lewat jembatan tiba-tiba Jie Hiap larikan keledainya ke depan, ke arah dua penunggang kuda tadi, sedang baharu saja ia yang bilang, tak usah perdulikan mereka itu. Kedua penunggang kuda masih muda, usianya belum 30 tahun, romen mereka gagah, di pelana mereka ada tergantung senjatanya masing-masing. Mendekati mereka, Nahao kendorkan keledainya, sambil tunduk diam-diam ia perhatikan wajah kedua orang itu. Ia dapat kenyataan, walaupun mereka kelihatannya mengawasi dengan bengis kepadanya, mereka tidak kenali ia, maka ia merasa giranggam diam ia gencet perut keledainya, ia keduk les, atas mana? Kedua kuping binatang itu lantas dikasih berdiri, menyusul bergeraknya empat kakinya dengan pesat, lari kabur ke depan. Jalanan ada jalanan gili-kali, lebarnya cuma enam atau tujuh kaki, dua pemuda di depan jalan sambil rendengkan kuda mereka sambil asik pasang ngomong, dengan begitu, jalanan jadi sempit sekali. Keledainya si jago tua lari keras, seperti hendak menubruk dua orang itu. Tindakan kaki keledai terdengar nyata, dari itu kedua penunggang kuda itu sudah lantas menoleh. Orang yang di kanan keperak kudanya untuk dikasih loncat melewati kawannya, guna mengasih jalan. Nyata sekali ia pandai pegang kendali. Dengan demikian, jalanan jadi terbuka. Tetapi jiai hiap memang endak main. Selagi keledainya yang bulunya hitam, datang dekat, sekonyong ia menjerit teheh dan tangan kirinya dengan ujung baju gerombongan, dikibaskan, hingga ujung baju mengenai matu dari kuda sebelah kiri. Binatang ini kaget dan kesakitan, dia berbenger. Kedua kakinya diangkat tinggi. Syukur si anak muda pandai dan tabah, ia tidak meluncur jatuh dari kudanya itu, hanya celaka si kuda sendiri, sebab kakinya diangkat, terus saja dia nyelonong ke bawah gili kesawah yang berair di mana dia berontak di antara lumpur. Punda kata berteriak si pemuda, kepada kawannya. Binatang itu sengaja membuat aku jatuh, kejar dia, hajar padanya. Keledai hitam sementara itu sudah melewati lima atau enam tumbat, jih hiap sendiri, sambil menoleh, kata sambil tertawa dingin. Binatang, kau berani banyak tingkah? Kalau kau bikin rontok saja selembar bulu keledai ku, meskipun kau ganti dengan selembar rambutmu, aku masih tak sudi. Tetapi penunggang kuda yang di kanan tadi pun gusar. Oh, binatang tua bangka dia berseru. Kau berani permainkan jiee tayah. Jangan lari. Ayekim Kong tertawa dingin dan menyahuti kau tidak merdeka lagi, bocah. Jikalau kau tidak puas, mari ikut aku. Dalam murkanya, pemuda itu larikan kudanya, untuk mengejar. Jih hiap larikan keledainya di sepanjang gili itu, di mana belum ada banyak orang berlalu lintas, di sebelah depan cuma ada dua orang desa. Kira sepanahan jauhnya, ia kendorkan larinya keledainya. Selagi pengejarnya mendekati, ia lihat, kawannya pengejar itu, yang jatuh ke sawah, sudah naik pula ke gili dan turut mengejar, keduanya terus mencuci maki. Ia tunggu orang datang lebih dekat, ia bukan tegur orang itu, ia hanya kata pada keledainya Hek Jiee, sekarang aku hendak lihat kau. Orang ada terlebih besar daripada kau, dia tidak lihat mata padamu. Jangan kau main gila, nanti aku keset kulitmu. Keledai itu, Hek Jiee si hitam, rupanya mengerti benar kata semajikannya, ia memutar diri, ia lari, ke arah penunggang kuda yang sedang mendatangi itu untuk ditabrak. Orang muda itu terperanjat, tetapi ia heran dan mendongkol. Belum pernah aku saksikan keledai berani lawan kuda, pikir ia. Lantas ia berteriak binatang, kau berani cari mampu sia terus sayun cambuknya, untuk hajar kepala keledai itu. Hek Jiee berseru dengan bengerannya secara aneh, dia berlompat ke kiri, sambil berlompat, ekornya tak diantap diam saja, ekor ini mengebut, tepat, mengenai kepala kudanya si anak muda, kebutan itu keras, seng kuda kaget dan kesakitan, dia berbenger keras, dia berjingkrak, loncat ke kanan, hingga kakinya turun di samping giri. Maka tidak tempo lagi, bersama penunggangnya dia terjerunuk ke bawah, ke sungai di mana keduanya kecebur, hingga terbitlah suara nyaring dan air munkrat. Syukur anak muda itu jepitkan keras kedua kakinya kepada perut kuda, kalau tidak, tentulah ia terlepas dan kelelap, sekarang ia cuma terpaksa tenggak air kali. Pun syukur, kali tidak dalam. Di atas gili, penunggang kuda yang kedua telah menyusul sampai, dia nampaknya tak keruan macam, karena pakaiannya basah, kotor berlepotan lumpur. Ia saksikan bagaimana kawannya terjun ke air, hingga ia kaget. Segera ia tahan kudanya, ia berniat berikan pertolongan kepada kawannya itu. Ia mengepal sebatang piau. Ia gusar terhadap si orang tua, kepada siapa ia hendak lampiaskan hawa amarahnya. Nah hawa liat kawan orang itu sampai, ia putar ke ledainya, sambil berpaling, ia kata pada orang itu bocah, kau kenalkanlah aku si orang tua, yang tak dapat dibuat permainan. Kau pun pergilah turun mandi. Perkataan itu belum habis diucapkan, atau sebelah tangannya, dengan ujung tangan baju yang gerombongan, sudah diayunkan, menyusul mana ada terdengar dua suara mengaung, dua potong uang teng cie terus menyambar ke arah pemuda itu. Dia ini kaget sekali, dia tidak bisa berkelit, sebab justru dia hendak turun dari kudanya, sedang kedua senjata itu menyerang berbareng kepada perut kudanya, di satu tempat, mengenai jitu. Bahna kesakitan, binatang itu berjingkrak, loncat keluar dari gili, hingga bersama penunggangnya kuda itu kecemplung dan kecebur kekali. Nah ha o o tonton orang berkecimpungan di dalam air, ia tertawa gelak, kemudian sambil menuding ia teriaki. Mereka, katanya aku si orang tua hendak berangkat terlebih dahulu. Nanti saja kita bertemu pula. Benar ia kasih keledainya lari keras. Dua anak muda itu mengawasi dengan melongot, hati mereka panas. Tak dapat mereka mengejar, karena untuk bawa kuda mereka naik dari kali saja, ada sukar. Mereka juga tidak mampu pentang bacot untuk mendamperat, karena mereka telah tenggak banyak air kali, sampai perut mereka kembung. Maka mereka cuma bisa mengawasi saja. A.Y. Kim Kong, telah susul rombongan Piawusu, yang semua pada tertawa geli, karena puas sekali hati mereka menampak kedua orang jahat itu dipermainkan si jago tua. Mereka melihat jago tua itu mendatangi, mereka hendak memapaki, tapi Naha O.O. kaburkan terus keledainya melewati mereka, maka terpaksa mereka lantas menyusul. Mereka percaya, sikapnya orang tua ini mesti ada sebabnya. Mereka sudah jalan lagi kira lima li, kedua penjahat tadi tidak susul mereka. Masih saja si orang tua berdiam, Chong Yei heran atas kelakuan itu. Kenapa lo O.C.E. diam saja akhirnya ia tegur? Tidak apa, aku kebetulan ingat janjiku, sahut J.E. Hyap. Seraya ia menoleh. Aku ada janjikan satu orang, temponya. Hari ini dan saat ini juga, apa mau aku telah mesti layani dua penjahat tadi, hingga aku lupa kepada janji itu. Sekarang aku mesti tepati janji, aku mesti berangkat lebih dulu. Baiklah di depan saja, di tiokau H.O.O., tidak dua puluh li dari sini, kita nanti berkumpul pula, ia memandang ke belakang, ia tambahkan penjahat itu kena dihajar, umpama mereka menyusul, mereka akan ketinggalan satu perhentian, kawanmu bakal mendahului sampai. Maka biarlah aku jalan lebih dulu. Tanpa tunggu jawaban, jago tua ini larikan keledainya. Gou Chong Biai heran tetapi ia diam saja. Orang tua itu benar aneh. Marilah ia ajak kawannya. J.E. Hyap kabur dengan keledainya ke arah timur selatan, kemudian dengan ambil sebuah jalan kecil, ia menuju ke timur, ia lewati dua kampung, hingga ia tak terlihat lagi oleh rombongan piawosu. Di sini ia putar haluan, akan kembali dan menuju ke Tian Baksan, akan mendaki bukit Ciat Hyang Nia. Karena liahainya keledai hitamnya itu, ia telah lalui 20 li lebih dan sampai di mulut jalan dari bukit Ciat Hyang Nia. Di sini ia loncat turun dari atas keledainya, ia tepuk punggung keledainya sambil berkata, Ciat Hyang Nia, inilah tanah datar di mana kau bisa memain dan makan dengan merdeka, tetapi ingat, aku larang kau naik ke atas, di sana ada banyak serigala dan harimau, kalau kau naik, pasti kau bakal digegares mereka. Kledai itu bernapas sengal, tetapi empat kakinya berdiam, ia seperti dengar dan mengerti pesan itu. Nah pergilah kata Ciat Hyap, kemudian seraya tangannya dikibaskan. Cepat sekali binatang itu lari ke dalam tempat yang lebat dengan pepohonan, setelah mana, majikannya sendiri mulai mendaki bukit Ciat Hyang Nia itu. Jalanan di sini penuh dengan pohon cemara. Di atas pun banyak pepohonannya. Dari situ, memandang ke bawah, orang tampak pemandangan alam bagaikan gambar lukisan saja. Nah ha o naik ke puncak paling tinggi, akan memandang ke sekitarnya, ke puncak gunung juga, kemudian ia ngoceh sendirinya bocah cilik, kira bagaimana kau berani berlaku sembrono. Apabila kau berbuat kesalahan, apa kau kira? Jiwamu masih ada. Dasar aku yang cari penyakit sendiri. Bocah ini bernyali terlalu besar. Kita berdua terlalu gemar campur urusan lain orang, kebetulan kita berkumpul bersama. Ia memandang pula ke bawah, di mana kelihatan banyak rumah penduduk, yang merupakan gubuk dan guha. Teranglah sudah, penduduk situ hidup dari berburu atau bertani. Di gunting itu ada banyak berburonannya. Kemudian, ia mulai bertindak turun. Tanpa merasa, lama sudah ia lewatkan sang tempo, hingga sekarang ada waktunya orang masak nasi untuk santapan malam. Di kaki bukit ia berpapasan serombongan pemburu yang habis berburu, dengan beberapa rupa binatang sebagai hasilnya. Anak istri mereka menyambut dengan gembira, mereka sambuti hasil perburuan itu dan simpan alat senjata berburu, pemburunya sendiri lantas duduk beristirahat akan bercakapan, akan minum untuk melenyapkan dahaga. Di lain pihak, orang tani pun sudah mulai pulang dari sawah dan ladang mereka, akan berkumpul pasang ngomong dengan si pemburu. Selama mendekati mereka, Nahao lihat orang berkumpul di luar, lelaki dan perempuan, tua dan muda, untuk duduk bersantap. Nampak nyata sekali mereka hidup senang dan gembira walaupun hidup mereka serba kekurangan. Mereka cuma bisa pakai lumayan, dahar cukup, tubuh sehat, mereka tak punya kesenangan seperti orang kota. Toh mereka hidup puas. Maka itu, jago tua ini jadi kagum. Setelah datang dekat, Nahao memberi hormat. Lalu ia tanya tempat itu apa namanya, apa di situ ada kuil atau tempat pondokan lainnya. Satu pemburu umur 40 lebih, mukanya merah, alisnya gomplok, menyauti dengan balik tanya, tetamu ini. Pesiar di gunung atau sedang lakukan perjalanan. Dia kata, di situ tidak ada kuil, ada juga di barat utara, di puncak Lok Gan Hong, kuil Ciat Ho Siyye, pendetanya 4 atau 5, kuilnya kaya dengan hasil perkebunan teh, maka siapa mondok di sana, boleh tak usah bayar apa. Dia pun mengundang untuk minum teh dan dahar, sikapnya ramah tamah sekali. Memang Aye Kim Kong merasa lapar dan haus, ia terima undangan itu. Ia kata, pada 5 tahun dulu, ia pernah datang ke Tian Baksan ini, cuma ia tidak datangi bagian ini hanya ke sebelah barat utara di mana katanya ada orang yang berjualan. Ia mengucap terima kasih, ia menimbrung di antara orang gunung itu dan dahar. Ia pun disegui arak. Kau beruntung sekali hidup cukup di gunung ini, ia puji mereka. Arak ini begini wangi, apa ini boleh beli di kota? Kau keliru menerka, sahabat, kata si pemburu. Kami dapat uang dengan menukar dengan jiwa, masakan kami sudi menghamburkan uang. Arak ini ada buatan kami sendiri. Kalau kau gemar minum, hayo minum lagi. Ah, aku berlaku kurang hormat, kata Nahao, yang lalu tanya si dan nama orang. Seorang yang romannya sebagai ketua, perkenalkan diri sebagai Cagie, dan kawannya itu, yang mengajaki minum bersama, katanya ada si setan arak liutol. Tanpa minum arak, dia tak mau pergi berburu, sesudah minum, dia paling berani hadapi beburonan kata ketua itu. Ah, ketua, kenapa kau buka rahasiaku, kata si setan arak itu. Kemudian ia pun tanya si dan nama tetamunya. Aku Sina, anak kedua, Sahutna H.O.O. Aku tidak punya lain nama, orang biasa panggil aku L.O.J.E. Maka kau pun baik panggil aku L.O.J.E. Mereka lantas minum. A.Y. Kim Kong suka bergaul kepada liutol yang ramah tamah dan polos, usianya 20 lebih. Ia tidak sangka, di belakang hari mereka berdua berjodoh untuk bertemu pula satu dengan lain. Habis dahar, N.H.O.O.O.P. Amitan Cuan rumah tawarkan ia menginap pada mereka tapi ia menampik dengan alasan ia hendak susul kawan. Ia pun kasih selamat berpisah pada liutol. Melanjutkan perjalanannya ini, N.H.O.O.O.O.S.T. jalan di bawah sinarnya bintang dan rembulan, ia menuju ke arah yang si pemburu tunjukkan. Jalanan yang sukar, tidak jadi rintangan baginya. Maka di akhirnya, ia mulai tampak bayangan kuil Ia tahu, itulah puncak Klok Gan Hong Ia bertindak terus Selagi ia jalan, tiba-tiba dari sebelah kanannya ia dengar helaan napas dan kata Ah, sayang, satu jago kenamaan, pandainya cuma akali nasi dan arak orang Dia harus ditabok Tanda petik Mendengar itu, jago tua ini terperanjat, tetapi tanpa bersangsi ia loncat ke kiri Akan situ baharu loncat pula ke kanan, akan lihat orang yang buka suara itu Ia bergerak sangat gesit, akan tetapi ia tidak lihat siapa juga Baharu sekarang ia heran, sebab ia tahu, ilmu ntengi tubuh ada istimewa kali, sukar tandingannya Kenapa di sini aku ketemu orang liahai pikir ia? Ia tidak mau mencari lebih jauh, ia jalan terus, dengan mas gol Baharu ia sampai di kaki puncak, di sebelah kirinya ia dengar pula suara orang, suara yang dalam, katanya orang Ketsina Jangan kau tidak puas Segera kau akan lihat Tanda petik Nah hao jejak tanah untuk loncat naik ke atas pohon di depannya Ia injak cabang dari mana lantas ia mengawasi ke arah kiri Tetapi walaupun ia sudah bergerak gesit luar biasa Ia masih tidak dapat lihat orang yang buka suara itu Ia insaf akan liahainya orang itu Tetapi ia pun menduga bahwa orang miscaya tidak berniat jahat terhadapnya Hanya, kalau dia ada orang dari pihak Chin Tiong Sem Niaw, itulah sulit Lantas jagot tua ini turun dari pohon Ia lanjutkan perjalanannya tanpa perdulikan lagi Orang tidak dikenal itu Ia menuju langsung ke Chiat Ho Sye Yang segera juga mulai tertampak tegas Dengan bertindak lebih cepat lagi ia sudah lantas sampai di kuil itu Di sebelah timur Dari sini ia menuju ke depan Untuk perhatikan kuil itu Selagi bertindak Ia dengar suara cabang pohon di sampingnya Disusul oleh ucapan orang Kate Kenapa kau masih begini agungan? Kalau kau ayah lagi sedikit Jiwanya satu bocah akan lenyap Bagaimana kau nanti ada muka untuk ketemu orang? Mau atau tidak Nah ha o o kaget Segera ia lompat nyamping Siapa kau ia menegur Tetapi ia tak peroleh jawaban Ia pun tidak lihat orang Cahaya rembulan melainkan menyinari pepohonan Mau atau tidak jagot tua ini menjadi ibuk juga Ia, satu jago yang dimalui Sekarang menghadapi satu orang yang terang ada terlebih liahai daripadanya Ia terutama bingung karena tak tahu orang ada kawan atau lawan Tetapi ia tidak puas Hingga ia mau anggap orang itu adalah Musuh, musuh dengan siapa ia niat adu kepandayan Maka diam ia siapkan dua batang kim kong yan bwee piau dalam genggamannya Apabila ia perdengarkan pula suaranya aku nanti hajar padanya Dia pikir Tak peduli ia terluka atau tidak Asal dia tak dapat sembunyi lebih jauh Lantas ia mulai perhatikan keletakannya Chiat Ho Si Yee Yang berkedudukan di puncak paling tinggi dan ambil tempat luas Banyak pepohonannya, siong, pek, dan bunga Pintu depan nampaknya angker Loncat naik ke atas pintu Nahao memandang ke barat dan selatan Ia bukan hendak menikmati keindahan seng malam Ia terus pergi ke pendopo Di sini ia mendekam akan awasi pendopo dalam Yang besar tetapi sunyi sekali Gelap seluruhnya Ia pun periksa pendopo kedua Yang gelap dan sepi seperti yang pertama Adalah di belakang Toa Tian Pendopo utama Ia tampak sinar api yang terang sekali Itu bukannya Hut Tian Ruangan pemujaan Buddha Hanya kamar Hong Tio Pendeta kepala Ruangan itu tidak sebesar pendopo depan Duduk di tengah ruangan Atas sebuah kursi bundar Ada satu huo shio umur 50 lebih Tubuhnya besar dan gemuk Wajahnya keren Sebab alisnya gomplok Matanya gede Pada kepalanya yang gundul ada 6 tanda suci Di tengah sepasang alisnya ada tail alat hitam Jubahnya abu memakai leher biru Di lehernya ada kalung dari 108 POUTE Di kedua sampingnya ada sepasang siau si biye atau kacung paderi usia 4 dan 15 tahun Dia pun didampingi 5 huo shio muda yang semuanya menyeka golokai to'o atau to'ya siantung Rupanya pendeta beroman bengis itu baharu saja bercokol atas kursinya itu Naha oos miunyikan diri di genteng timur akan pasang metu bawa binatang cilik itu kemari Aku mesti ketahui asal usulnya demikian suara bengis dari pendeta itu Salah satu huo shio lantas pergi ke samping terus ke belakang Teranglah salah satu murid kaum ku tertawan di sini pikir Naha o'o Aku janjikan Leong Jie bertemu di Chiat Hyang Nia Ia tidak muncul, aku khawatirkan dia Mungkinkah dia yang terjatuh di tangannya pendeta ini? Ia tidak sempat menduga Kelihatan huo shio tadi kembali bersama dua huo shia lain Yang mengiringi satu pemuda dengan rambut kusut dan muka kotor Kedua tangannya ditelikung Dia ini didorong ke depannya huo shio bengis itu Benerlah dugaan Aye Kim Kong, pemuda itu adalah Chiyok Leong Jiang Ia jadi sangat mendengkol Ia sedang tempur Chin Tiong Sam Niaw Siapa tahu sekarang cucu muridnya kena orang tawan Tapi ia menahan sabar, ia pasang metu dan kuping Ia ingin saksikan tingkah polanya si pendeta Ia ingin tahu sifatnya cucu murid itu Leong Jiang berdiri dengan tegak Tak sedikit pun menunjukkan takutnya hati Binatang si pendeta membentak Di depan Seng Buddha kau tidak tekuk klutut, kurang ajar Berapa kau punya batok kepala? Kau murid Buddha Kiparat Leong Jiang membalas Kau langgar aturan suci Kau menawan orang baik Kau merampas harta dan jiwa Kau tidak takut titian Apakah juga kau tidak jerikan orang gagah? Binatang, kau bernyali besar Kau berani ngecoba lo di depan Seng Buddha pendeta itu membentak pula Buddha mu justeru sedang mewakilkan melakukan keadilan Untuk singkirkan orang jahat Kau masih begini muda tetapi kau membawa harta besar Pasti kau peroleh itu dengan care, tidak halal Lekas beritahukan si dan namamu dan asalnya kau dapati harta besar itu Nanti aku kasih ampun padamu Jikalau kau tetap membandal, aku nanti bikin tubuhmu menjadi abu Lekas bicara, bicara kata beberapa huwasyil di pinggiran Kawanan mahluk tak tahu malu kata Liong Jiang yang tetap tidak takut Pendekar cilikmu masih muda tetapi dia sudah kenyang merantau Dia tak jerikan sungai besar dan gelombang dasyat Maka bagaimana kau bisa gertak aku? Hektometer Binatang, kau berani menghina Seng Buddha berserusi pendeta bengis Apakah kau sangka Seng Buddha tak bisa bunuh padamu? Aku nanti beri penjelasan dulu, baharu aku akan suruh kau mampus Sebenarnya aku sayangkah sebab kau muda, bugamu sudah lihai Aku ingin tolong kau, supaya kau menjadi murid Buddha Aku tanggung di belakang hari kau bakal menjadi kesohor Tetapi apabila kau ngoce tak keruan, gampang untuk aku ambil jiwamu Tetapi Liong Jiang tertawa menghina Pendeta jahat, kau lah yang tak tahu diri dia membaliki Pendekar cilikmu ada murid orang kenamaan, aku pandang kematian seperti rumput Aku berani merantau, itu artinya aku sudah tak pandang lagi jiwaku Aku telah terjatuh ke dalam tanganmu, terserah padamu untuk kau bunuh atau tidak Baikkah segera bunuh aku, jikalau tidak, aku nanti cacimaki padamu Binatang, kau benar tidak tahu diri pendeta itu murka besar Hajar dia seratus rotan Perintah itu diturut Liong Jiang digusur ke tihang untuk diikat di situ Satu Huwoshio lain keluarkan sebuah cambuk rotan Lekas kau minta ampun, atau aku nanti hajar kau Kata si Huwoshio akujo Aku tak sempat ngobrol jawab Liong Jiang Kalau kau masih ngoce, aku nanti damperat juga padamu Kau benar cari mampusmu menjerit Huwoshio itu Percuma ji kalau aku tidak robek kulit dagingmu Tidak ampun lagi, Huwoshio itu ayun cambuknya Dia gunai tenaga sekuatnya Liong Jiang tutup matanya, ia tak pikirkan pula jiwanya Selagi cambuk terayun naik, pendeta itu berkauk aduh Cambuknya terlepas dan jatuh Tubuhnya pun menyusul rubuh bergulingan Dari mulutnya terus keluar jeritan teraduh Semua pendeta itu kaget Tapi pendeta yang tua segera berseru ada musuh Bekuk dia Dua Huwoshio segera loncat keluar Buat terus lompat naik ke atas genteng Tetapi yang di depan disambut selembar genteng Dia tidak keburu berkelit Mukanya kena disambar Sambil menjerit ia jatuh dari genteng Selembar genteng lain menyambut Huwoshio yang kedua Berbareng dengan itu terdengar bentakan Turunlah kau benar Huwoshio yang kedua rubuh terguling Sebab genteng mampir di dadanya Ia jatuh dengan menimpali menindihi tubuh kawannya Yang jatuh terlebih dulu Muka siapa mandi darah Ia sendiri patah tulang dadanya Tangkap, tangkap pendeta-pendeta lainnya berteriak Bangsat besar, kau berani ganggu tempat suci Berserusi pendeta bengis Dia sambar sebuah golok besar Dari tangan satu kacung Dengan bawah itu ia loncat pada Li Yong Jiang Seng Buddha mesti antar kau lebih dulu Kenirwana ia serukan Golok besar segera diayun Li Yong Jiang sudah tidak berdaya Darahnya tinggal munkrat saja Tatkala terdengar bentakan Hei, kunyuk, keledai botak Anjin buta melek, awas Dan selembar genteng menyamber Hua Oshio itu Dengan goloknya, si Hua Oshio tangkis timpukan itu Hingga genteng tersampok pecah dan terbang berhamburan Suaranya nyaring Manusia rendah Hua Oshio itu berseru seraya Ia memandang kepayon Kau berani datangi kuilku Lekas kau turun untuk terima binasa Menyusul suaranya pendeta ini Kelihatanlah satu bayangan Hingga di lain saat, di depan dia lalu muncul satu orang Seorang tua Kate dan Kurus melihat siapa Hatinya si pendeta tidak menjadi gentar Karena dia tidak kenal yang Tiaw Siang Hiap Sebaliknya adalah Chiok Li Yong Jiang Yang hatinya jadi legat Sebab dengan datangnya kakek guru ini Keselamatannya bakal terjamin Malah ia segera keluarkan antro tenaganya Untuk berontak Untung untuk ia, orang pun tidak ikat terlalu keras padanya Dengan kerahkan tenaganya Sekejap saja ia bisa loloskan diri Hanya ketika ia terus berlompat akan dekati Nah hao, tubuhnya jadi limbung Inilah sebab setelah terbelenggu terlalu lama Darahnya tidak jalan dengan benar Pendeta itu melihat kurbannya kabur Ia berteriak binatang Kau hendak kabur kemana terus loncat mengejar Jie Hiap pun berseru Li Yong Jie Jaga dirimu Lihat aku binasakan keledai kepala gundul ini Lantas ia melompat ke depan Menghadapi si orang tua Pendeta itu batal mengejar Li Yong Jiang Tua bangka, kau berani ganggu urusan Seng Buddha Aku terpaksa mesti langgar pantangan Membunuh dia berteriak Jie Hiap tertawa mengejok Oh, keledai gundul ia jawab Kau ada satu murid Buddha Tapi kau berani bunuh orang dan merampas harta Kau justru telah langgar pantangan dengan sengaja Dosamu tambah satu tingkat Bukankah kau tahu kera bagaimana kau harus mampus? Aku si tua gemar usilan Walaupun demikian Tanganku tidak berbau amis darah Apapula kau adalah murid Buddha Yang biasa cia-cai Yang berjubah suci Maka terhadap kau Aku suka berlaku murah hati Aku inginkan kau mati sempurna Dan itu Pergilah kau gantung diri sendiri Pendeta itu gusar bukan kepalang Sampai ia menyebut Tomiyo Tawut Binatang kau kurang ajar sekali terhadap Seng Buddha Mustahil aku tidak mampu bikin mampus padamu Ia lantas lompat menyerang dengan goloknya Nah hao berkelit ke samping Keledai botak Kau berari mengganas Ia berteriak Lantas dengan tangan kanan dipinggang Tangan kirinya dipakai menabas punjak kanan pendeta itu Melihat serangannya gagal Pendeta itu miringkan tubuhnya ke kiri Hingga ia lolos dari tabasan tangan lawan Setelah itu Ia berbalik badan dan membacok terlebih jauh Mengarah bebokong si orang tua Ia bisa berbuat begini sebab kakinya telah digeser ke depan Jiyah ia berlompat akan singkirkan diri dari bacokan Ketika ia injak pula tanah Jarak di antara mereka ada setumbak lebih Si pendeta ada sangat tangkas Begitu bacokannya lolos Ia lompat maju untuk menyusul dengan tikaman Kepada belakang iga kanan lawannya Cuma dengan putar tubuhnya Naha OO terluput dari ujung golok Dengan demikian ia jadi berada di samping pendeta itu Karena ini Ia leluasa mengulur kedua tangannya Akan menyerang dengan berbareng kepada jalan darah Hoa Ke Hiat dan bunda kirinya si Hoa Siu Si pendeta insaf bahaya mengancam Begitu lekas ia dapati serangannya tidak memberi hasil Ia pun mencelat ke kanan Jauhnya setumbak lebih Keledai gundul jiye hiap membentak Jikalau kau ada punya kepandaian Keluarkan itu semua Aku si orang tua ingin saksikan Kepandaianmu ini sebenarnya guru mana yang ajarkan kepadamu Tanda petik Sembari mengejek demikian Naha OO lompat menyusul Tangannya diulur kepada bebokong orang Gerakannya adalah kim liong tem jauh Atau naga emas menyengkram Dengan gunai gerakan auk tiuh hoansin Atau alap-palap jumpalitan Pendeta itu berkelit seraya putar tubuh Sembari berkelit geloknya menyamber Dalam gerakan hanku payhut Atau ayam kedinginan Memuja Budha akan babat muka musuh Sebenarnya ini ada babatan yang berbahaya Tetapi Naha OO tidak menghiraukannya Sambil egos tubuh Ia mengejek Oh, sebegini saja Pertempuran berlanjut dengan si orang tua Terus memain dengan lidahnya yang lemas Hal mana ia membuat si pendeta berkauk bahna mendongkolnya Hingga karena kemurkaannya yang meluat Dia jadi sengit dan berkelahi secara hebat Inilah keinginannya si orang tua Untuk paksa orang keluarkan antara kepandainya Yang ia ingin menyaksikannya Ia terus berkelahi dengan tangan kosong Menghadapi musuh yang bersenjatakan golok besar Permainan goloknya pendeta itu tidak lemah Dia rupanya telah terlatih cukup Akan tetapi menghadapi si orang tua Kate dan kurus Dia tidak mampu berbuat banyak Dia kewalahan dilayani dengan kegesitan Dia repot melihat orang seperti kita Daripadanya Saban datang pukulan atau totokan Simpe ini mirip dengan seekor kera Dua puluh juru sudah lewat Pendeta itu tetap berada di bawah angin Saking mendeluh Dia keluarkan ilmu goloknya Ngauhou toanbuntu Yang jarang orang bisa gunai Menampak orang telah menjadi nekat Jihab segera keluarkan Jihab segera keluarkan Jihab segera keluarkan Ilmu menangkap atau menyekal Yang ada 24 jalannya Untuk melayani Hingga ia bergerak dengan terlebih sebat dan tangkas pula Dalam sengitnya Si pendeta menyerang muka Jihab Dengan bacokan tan Hong Tiaoyang Atau burung Hong hadapi matahari Kemudian selagi lawan bertelit mundur Ia teruskan membabat dengan Tia Tso Heng Tiu Atau dengan rantai besi melintangi perahu Mengarah pinggang musuh Bangsat gundul Kau lihat Kata Nahao dalam hatinya Melihat ia didesat Pertama dibacok ia mundur Begitu dibabat Ia lompat jumpalitan melewati kepalanya si gundul Hingga ia turun di belakang lawan itu Begitu memutar tubuh Dua jari tangannya yang kanan Telunjuk dan tengah Mencari jalan darah lengta Ihyab Ayo menjerit si pendeta Dengan jeritannya yang separuh tertahan Menyusul mana goloknya yang berat terlepas dan jatuh ke tanah Disusul terlebih jauh oleh tubuhnya yang besar Yang rubuh bagaikan tembok amruk Jiyab tidak berhenti sampai di situ Ia loncat kepada pendeta itu untuk ditotok terlebih jauh urat gagunya Kesudahan pertempuran itu membuat semua Huo Shio lainnya kaget dan takut Tidak tempo lagi mereka angkat kaki mereka untuk lari Melihat orang hendak sifat kuping Jiyab berlompat dengan gerakannya Yang kocoan in atau burung wale tembusi awan Sekejap saja ia sudah sampai di belakangnya satu Huo Shio Yang tubuhnya besar sekali Bebokong siapa ia jambak Untuk diangkat atau dilemparkan Hingga tubuh yang besar itu terangkat dan terlempar jatuh ke tanah Walaupun ia ada keit dan kurus Tetapi di waktu digunukan tenaganya telah jadi besar sekali Siapa berani kabur ia segera membentak yang lain Aku nanti banting kau semua Empat Huo Shio lainnya berdiri diam Mereka juri akan melihat contoh kawannya itu Yang meringkuk sebagai ketua mereka Menampak orang sudah kena dipengaruhi Nah hao hampirkan si pendeta Dia ini tidak pingsan Dia cuma tidak mampu bergerak Tetapi pikirannya sedar seperti biasa Maka itu dia mengawasi lawannya dengan roman gusar sekali Jiyab berbangkit Akan menghampiri Huo Shio itu Siapa ia totok pula untuk bikin darahnya jalan seperti biasa Maka begitu dia menjerit Huo Shio itu bisa bicara pula Dia ada sangat mendongkol karena orang paksa dia berlutut Dia malu berbareng tawar hati saking tidak berdaya Omieto Ohut, Sian Chai, Sian Chai, ia memuji Aku tidak sangka bahwa aku bisa rubuh di tanganmu Tetapi apabila kau menghina terlebih jauh Terpaksa aku nanti upat caci padamu Ayekim Kong tertawa gelap Apa kau bilang? Kau ingin jiwamu segera habis Sia tegaskan Tak usah kau minta itu Kau sebenarnya mesti sesalkan diri Karena tadi kau tidak mendengar nasihatku Sekarang kau jawab beberapa pertanyaanku Apabila kau berlaku terus terang Tidak nanti aku bikin susah padamu Aku akan antap kau mati lengkap sempurna Supaya kau bisa bunuh diri sendiri Jikalau kau tidak tahu diri Aku tidak perdulikan apa juga Aku nanti hukum picis padamu Hingga neraka pun tak akan sudi terima kau Pendeta itu bersangsi untuk melompat kabur Ia bisa lakukan itu Tetapi ia sanksikan hasilnya Ia insaf liahainya si keit kurus itu Sedang liong jiang dengan goloknya di tangan Siap sedia di sampingnya Memang, sambil mengawasi dengan metu Tajam, liong jiang telah pikir Terasal kau mencoba kabur Paling dulu aku akan tabas satu lenganmu Hayo, huo shio, kau bicaralah nah hao Kata pula Kau memikir yang bukan apabila kau hendak mengelah Terhadap aku si orang tua Aku rubuh di tanganmu Inilah rupanya sudah takdirnya Berkata si pendeta dalam murkanya Baik kau perkenalkan dirimu Supaya aku tahu siapa yang sudah sempurnakan diriku Kau ada satu orang kang ou Pasti kau bukannya seorang tak ternama Apabila kau tetap tidak mau sebut namamu Sampai matipun aku nanti cuci maki padamu Sayang sekali aku Kim Tullohan Goh-seng telah mesti terbinasa di tangannya satu anak haram Sungguh sangat tidak berharga Ah, pendeta itu belum sempat tutup mulutnya Atau ia telah perdengarkan seruannya ah itu Ucapannya anak haram menyebabkan Leong Ji yang gusar hingga segera Punduknya dikempelang dengan belakang goloknya sendiri Sekarang gak merasai sakit bukan men Sampai kesumsumnya Maka dia jadi sangat benci pada si anak muda Yang dia hendak damprat Keledai gundul membentak Naho Yang mendahului pendeta itu Kau berani keluarkan perkataan kotor Aku nanti bunuh padamu Bentakan ini membuat Goh-seng Demikian nama suci si pendeta Jadi bungkam Karena ia kena terpengaruh Dengan keluarkan kutukan tak nyata Ia lantas duduk dalam saja Tetapi Naho tidak buktikan ancamannya Angkat dia bangun Kita tak dapat bunuh padanya Kata Jiahyap kemudian Leong Ji yang tercengang Hingga ia termangu mengawasi kakek guru itu Dengan sendirinya ia pun menjadi ragu Jiahyap pandang cucu murid ini Apakah kau belum puas dia tegur Kenapa kau tidak mau lantas letaki golokmu itu Coba dia sebutkan siang bahwa dia adalah Kim Tullohan Goh-seng Sekalipun cuma satu kepelangan belakang golok Tak dapat kau lakukan Mendengar ini baharulah pemuda itu sadar Ia insaf Rupanya gurunya ada punya suatu hubungan dengan pendeta ini Maka segera ia lemparkan golok yang dipegangnya Tetapi ia tetap mendengkol Su Chou, aku mohon keterangan Kata ia pada kakek guru itu Apa mungkin kita dari Hoa Yang Pei yang putih bersih ada Punyakan suatu orang rimba hijau sebusuk dia ini Aye Kim Kong tertawa gelak Boca cilik Pandai sekali kau menanya Janganlah kau tempel catar pada muka kita Kata ia Murid dari Lek Tiok Tong Cheng Hang Po Tidak nanti ada yang merantau Sebagai pendeta merangkap jadi begal berandal Aku larang kau ngoce tak keruan Ingat, jangan kau menambahkan kegusoranku Leong Ji yang tahu benar adatnya Su Chou ini Yang gusar dan girang tak dapat dibedakan Maka itu, lantas ia berdiri dalam sambil turunkan kedua tangannya Sekonyong pendeta itu angkat kepalanya Onye Tohutia memuji Loosu, adakah kau dari Hoa Yang Pei? Apakah kau bukannya hiap kek yang tiaus yang hiap? Nah H.O.O. tertawa berkakakan Maaf, aku bukannya satu hiap kek jawab ia Aku si tua bangka ada orang Sina nama H.O.O. Malam ini aku telah berdosa terhadap Lohanya Tak dapat tidak aku bakal masuk ke dalam roda penitisan Oh, Lohanya, aku mohon pertolonganmu Harap kau mintakan keampunau kepada Ji Lai Hood Jikalau tidak, tak dapat aku hidup lebih lama pula Baharu sekarang Kim Tsu Lohan Goh Seng Lohan atau Arhat Si Golok Emas Ketaui orang tua Kate Kurus itu ada A.Y. Kim Kong Naha O.O. Yang tiaus yang hiap yang kedua Tidak ayah lagi ia tekuk kedua kakinya Ia merayap maju satu tindak Dengan kedua tangan dirangkap untuk memberi hormat Dia manggut Lohiap kek, harap maafkan T.E.K.O. untuk kelancangan T.E.K.O. ini Ia memohon Aku harus mampus Aku ada punya metu Tetapi tidak ada bijinya Hingga aku tidak kenali kau Lohiap kek, terimalah hormat dan maafnya T.E.K.O. Kau adalah Lohan, dan aku Kim Kong Kim Kong ada satu pangkat yang rendah sekali Sebagai Kim Kong aku kena pukul Lohan yang sakti suci Apakah dengan begitu tidak harusnya aku disamber geledek Masih si pendeta berlutut Tak berani dia berbangkit berdiri Jangan godai aku Lohiap kek, memohon dia Jika Lohiap kek, tidak mengasihani aku Pastilah aku bakal terbinasa dengan tak ada tempat untuk kuburanku Baiklah, Gou Seng Suhau Kata A.Y.K.I.M.H.O. kemudian Bangunlah Mari kita bicara Sebenarnya aku bingung benar melihat kau Kau ada murid Buddha Kau letaki kitabmu Kau tak membaca doa Sebaiknya, kau menjadi begal Apakah artinya ini? Mustahil gurumu sudah ubah kera hidupnya? Lohiap kek, harap kau Kau tidak godai aku pula Gou Seng masih memohon Sebenarnya aku malu sekali dengan pertemuan ini Dalam halku ini, guruku tidak tahu menahu Pada lima tahun yang lampau Karena nampak bencana Guruku mendongkol Ia tinggalkan kuil Kim Hutsie di bukit Toei Yiliongkong Ia pergi sembunyikan diri di Curam Chiantianggay Puncak paling tinggi dari gunung Hengsan Untuk meyakinkan lebih jauh ilmu silatnya Ia sekarang sedang yakinkan suatu ilmu untuk mana ia membutuhkan tempo latihan sedikitnya 10 tahun Sebelum peryakinan itu sempurna Suhu tidak nanti turun gunung Lohiap kek ketahui sendiri tabiatnya suhu Perkataannya, niatnya selamanya mesti bisa diwujudkan Karena suhu pergi, Kim Hutsie jadi tidak ada yang urus Aku dan dua saudaraku tidak dapat berdiam lebih lama di sana Maka kami meninggalkannya pergi Kami berpisahan Aku telah sampai di Chianto Sia ini Menyesal di sini aku tidak punya penghasilan Di akhirnya, dengan terpaksa aku tuntut penghidupan tersesat ini Aku tahu kesalahanku tetapi aku terpaksa Tadi pemuda ini datang kemari Aku dapat tahu dia bawa barang berharga Lantas kami tawan padanya Kalau dia sebut nama Loh Ociampoe Tidak nanti aku berani ganggu padanya Dan pula kalau Loh Ociampoe tidak bermurah hati Pasti siang aku telah terbinasa Mengingat persahabaran Loh Ociampoe dengan guruku Aku mohon Loh Ociampoe ampuni aku Terutama terhadap guruku nanti Tolong Loh Ociampoe menutupnya akan hal ini Mulai saat ini aku bersumpah akan bersihkan diri aku Nanti ingat agamaku Aku akan yakin sendiri ilmu silat Supaya di belakang hari aku bisa bantu guruku mencari balas Sudah tentu aku tidak akan lupakan budinya Loh Ociampoe ini A.Y. Kim Kong bersenyum dia anggukan kepala Hwa Osiyo bangsat Tak usah kau goyang pula lidahmu Kata dia dengan tidak sungkan Kita adalah bangsat ketemu bangsat Siapa mainkan kunyuk Dia jangan menabu gemreng saja Kau jual apa Aku lakukan apa Biasanya aku berlaku terus terang Kau telah terjatuh ke dalam tanganku Kau mesti sesalkan dirimu sendiri Bukankah kau pernah dengar bahwa aku biasa makan maling? Tidak pernah aku melepaskan pula maling yang rubuh di tanganku Maka kau juga tidak menjadi kecuali Jikalau kau ingin aku tidak beber rahasiamu Kau mesti dengar aku Umpama kata aku perlu uang Kau mesti menyediakannya uang atau peraknya Untuk makan dan minum Kau juga mesti menyediakannya Apabila ada sedikit tak mempuaskan aku Kau mesti tahu sendiri Kau selalu mesti hunjuk muka manis kepadaku Jangankah sesali aku Kalau aku sedang senang Bisa jadi aku nanti wakilkan gurumu Membersihkan rumah tangganya Kau mengerti, bukan? Liong yang melengos Ia hendak tertawa geli Tetapi ia mesti tahan Sucaunya itu ada terlalu jenaka dan jail Perkataannya tak keruan tetapipun tajam Lo ciam poe, biar bagaimana aku mohon kau kasihani aku Kim tulohan gaung seng lagi memohon Memang sudah seharusnya aku rawati kau Di belakang hari tidak nanti aku lupakan budimu ini Huo siyo bangsat, kau jangan takut Kau jangan takut tae kim kong potong Apakah kau kira aku si tua bang Kamu diberi makan seumur hidupku Allahmu Walaupun kau bersedia akan piara aku Aku sendiri tidak berkesempatan akan lari datang kemari Aku ada seorang paling adil Jikalau kau tidak celakai aku Aku tidak nanti celakai kau Kita mesti berlaku jujur Siapapun jangan berhati jahat Kau berpura tolol kepadaku Aku pun berpura tolol kepadamu Kau dengar terang, bukan? Mendengar demikian Bukannya gaung seng menongkol atau gusar Ia justru insaf kekeliruan atau kealpaannya Ia memohon maaf tetapi satu hal ia lupai Yaitu peti berharga ia tidak pulangkan Ia tidak sebut Tidak heran kalau ayekim kong masih saja ngoce tak keruan Maka lekas ia berbangkit Lo ocian poe, tolong perintah siau hiap ikut aku akan ambil peti berharga itu Ia kata Asal kau mengerti, sudah cukup sia hiap tertawa buat aku Kau serahkan itu kembali atau tidak Bergantung kepadamu sendiri Aku adalah seorang yang tak takut untuk orang curangi Karena aku tahu, akhirnya orang toh tak dapat mencurigai aku Kan jangan sungkan diri Jikalau kau punyakan pikiran demikian Pergi kau ambil sendiri Tak usah kau diikuti Umpama kau memikinya buat lari Aku si tua bangka berani bertaruh denganmu Aku biarkan kau lari lebih dahulu sepuluh li jauhnya Lantas aku kejar kau Jikalau sebelum jam lima aku tak dapat candak padamu Kecewa aku disebut Tiantiao siang hiap Oh lo ocian poe, jangan kau curigai aku Kata Gow Seng dengan cepat Walaupun T.E.K.O. bernyali sangat besar Tidak nanti T.E.K.O. berani berbuat demikian Sebab itulah berarti T.E.K.O. cari mampus sendiri Lantas Kim T.E.K.O. han lari ke kamarnya Akan ambil peti berharga Yang mana dengan kedua tangannya Dengan hormat sekail Ia serahkan pada si jago tua Peti ada terbungkus dan terkunci Tetapi ia telah bikin rusak hingga tak dapat dibetulkan lagi Dengan muka merah Bahna malu ia kata lo ocian poe Tolong terima ini Kalau ada yang kurang T.E.K.O. bersedia untuk menggantinya J.E.K.O. paye kim kong tertawa gelak-gelak Orang yang baik Kau salah metu berkata dia Buat apa aku periksa lagi? Kau jangan khawatir Aku malah anggap kau telah tolong simpan dan jaga barang berharga ini Barang ini bukan kepunyaanmu Bukan juga kepunyaanku Tetapi mulai saat ini Apa yang kurang Kau yang mesti ganti G.E.K.O. seng menyahut ia Ya, berulang Karena ia insaf Walaupun ia diejek A.Y. Kim Kong ngomong dari hal yang benar Memang dialah yang mesti bertanggung jawab untuk keutuhannya peti berharga itu T.E.K.O. seng menyebabkan keutuhannya peti berharga itu